Waktu berjalan secara berurutan dan pasti Apakah mungkin manusia melakukan perjalanan melintasi waktu? Berikut 7 orang yang diduga penjelajah waktu versi on the spot. Awal tahun 2000, dunia internet gempar oleh pengakuan John Titor yang mengaku datang dari masa depan. Menurutnya ia adalah seorang tentara Amerika Serikat dari tahun 2036 yang kembali ke masa sekarang. Ia hendak mengampil komputer IBM karena harus mendibag programnya agar tidak terjadi masalah di masa depan. Dalam postingan sebuah bulletin board, ia menyebutkan bahwa sebetulnya ia melakukan perjalanan ke tahun 1975 untuk mengambil komputer IBM tersebut. Namun mampir ke tahun 2000 untuk mengunjungi keluarga dan mengambil beberapa gambar. Titor mengatakan di tahun 2015 nanti akan terjadi perang dunia ketiga. Rusia akan meluncurkan serangan nuklir ke Amerika Serikat, China, dan Eropa. Saat itu ia juga sempat memperingatkan akan terjadi perang sipil di Amerika tahun 2008. Nyatanya, ucapan Titor tak terbukti kebenarannya. Sebuah film hitam putih yang berjudul Time Traveler 1938 diklaim diambil di sebuah pabrik raksasa industri Amerika Serikat, Dupont, pada 1938. Dalam film itu, tampak seorang wanita mengenakan gaun bergaya era 1930-an berjalan di kerumunan orang-orang yang juga memakai pakaian dengan mode serupa. Wanita itu terlihat berbicara sendiri, sementara tangan kanannya mengangkat sebuah benda yang ia tempelkan di telungannya. Terlihat jelas perangkat yang ia gunakan itu mirip telepon genggam era modern. Atas peristiwa itu, teori konspirasi pun berkembang. Ada yang menganggapnya sebagai bukti keberadaan penjelajah waktu yang kembali ke masa lalu. Namun misteri mungkin terpecahkan setelah seorang pengguna situs Youtube mengklaim bahwa perempuan yang ada dalam pengkaman tersebut adalah nenek buyutnya yang bernama Gertrude Jones. Pengguna beridentitas planet check itu menjelaskan sang nenek memang menggunakan perangkat seluler. Namun baru semacam prototipe yang dikembangkan perusahaan komunikasi di Leominster, Massachusetts itu. Sir Victor Goddard dikenal sebagai pengkhayal yang berhasil terhindar dari kematian saat masih bertugas di Royal Air Force Kerajaan Inggris. Pada 1935, ia berhadapan dengan sebuah badai yang aneh saat terbang di atas sebuah lapangan udara tak terpakai di Drem, Skotlandia. Beruntung Goddard mampu keluar dari badai tersebut. Talamun kemudian ia mengalami kejadian aneh. Ia menemukan bahwa di bawahnya, Drem tampak berbeda sekali. Hanggar-hanggarnya masih baru dan ada pesawat dengan bentuk tak biasa. Teragam mekaniknya pun berwarna biru, bukan coklat seperti yang biasa ia jumpai sehari-hari. Ketika kembali, Goddard mengatakan pengalamannya namun tak ada yang percaya. Empat tahun kemudian, Royal Air Force menggunakan pesawat yang persis seperti yang diceritakan Goddard dan mengubah seragam mereka menjadi biru. Semua persis dengan apa yang dilihat Goddard sebelumnya. Pada 1932, dua wartawan surat kabar Jerman bernama J. Bernard Hatton dan Joachim Brandt disewa untuk meliput sebuah acara di Hamburg Altona Shipyard, Jerman. Selama berada di sana, tiba-tiba mereka berdua mengalami halusinasi yang sama, yaitu bom meledak di sekitar mereka dan pesawat mengebom muncul hingga menimbulkan kepanikan. Dan kemudian halusinasi tersebut seakan hilang. Sebelah tahun kemudian, hal yang sama persis dengan pengalaman Hatton dan Brandt terjadi kembali. Namun kali ini benar-benar nyata dan dialami oleh orang-orang di Hamburg. Film The Circus yang dibitangi Charlie Chaplin pada tahun 1928 sempat menghebohkan beberapa tahun lalu. Dalam cuplikan film ini, ada seorang perempuan seperti menggunakan telepon gegak. Beberapa penonton berpendapat ini adalah tanda-tanda schizofrenia. Perempuan itu menutup wajahnya dan berbicara pada diri sendiri. Ada lagi yang mengira perempuan itu menutupi wajahnya agar tak tersorot kamera. Namun lebih banyak lagi yang berspekulasi bahwa ia adalah penjelajah waktu. Sejarah teknologi mencatat perangkat pertama yang dapat disamakan dengan telepon seluler adalah walkie-talkie yang dikembangkan tahun 1940-an. Lebih dari satu dekade setelah film Bisu Chaplin. Sementara telepon seluler belum muncul sampai akhir tahun 1980-an. Anehnya, benda yang dipegang wanita tersebut yang diduga ponsel itu berukuran kecil tidak seperti walkie-talkie. Charlotte Anne Moberly dan Eleanor Jourdain adalah dua wanita yang diduga penjelajah waktu. Pada Agustus 1901, saat mengunjungi istana Versailles di Perancis, kedua wanita tersebut mengklaim telah berada lebih dari 200 tahun ke masa lalu, yaitu tahun 1792. Mereka menyeberangi jembatan dan berjalan masuk ke istana, bahkan bertemu dengan anggota keluarga istana, yaitu Marie Antoinette dan Cope de Vaudre. Ketika mereka kembali ke esokan harinya, jembatan yang mereka lewati semalam sudah tidak ada lagi. Awalnya mereka berasumsi bahwa telah salah masuk ke tempat lain. Namun setelah mencari, ternyata mereka tak bisa lagi menemukan jembatan yang sama. Akhirnya mereka menyadari telah berkunjung ke masa lalu. Tetapi beberapa orang berasumsi bahwa kedua wanita ini hanya mengalami kejadian mistis bertemu dengan penampakan dari Patty Trianon yang datang dari masa lalu. Seorang pengacara asal Amerika Serikat, Andrew Basiago mengklaim dirinya pernah pergi dengan mesin waktu. Menurutnya di tahun 60 hingga 70-an, Amerika Serikat membuat proyek rahasia bernama Project Pegasus. Dan Basiago terpilih untuk pergi menjelajahi waktu dengan mesin tersebut. Ketualangan Basiago sampai ke masa 1 juta tahun sebelum masehi ketika ia melihat kehidupan dinosaurus. Ia juga mengaku telah pergi ke tahun 2045 untuk mengambil mikrofilm penting. Ia bahkan mengatakan pernah menjemput Presiden Barack Obama saat masih sekolah. Semua terdengar seperti kisah fiksi yang tak mungkin dan menggelikan. Anehnya dalam salah satu perjalanan waktu, Basiago mengaku pernah ke masa awal Amerika Serikat. Ia bertemu Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang memerintah sejak 1861 hingga 1865 terkait dengan alamat Gettysburg. Bukti tersebut ia rekam dengan kamera untuk memperkuat teori perjalanan waktunya. Penipsa, apakah penjelajahan waktu orang-orang tadi benar atau tidak? Itu tergantung pada kepercayaan Anda. Dan itulah 7 orang yang diduga penjelajah waktu versi On The Spot.